Timnas Indonesia di bawah usia 17 tahun mengakhiri perjuangan di grup A Piala Dunia U17 dengan kekalahan 1-3 dari Maroko di Stadion Kelora Bung Tomo, Kabus Malang. Meski mengakui seluruh pemain dan tim sudah bekerja keras menampilkan yang terbaik, pelatih timnas U17 Bima Sakti meminta maaf atas hasil yang diperoleh. Dengan hasil ini, Indonesia hanya mengoleksi 2 poin dari 3 laga. Timnas Indonesia di bawah usia 17 tahun hampir pasti gagal lolos ke 16 Piala Dunia U17 meski masih berada di urutan keempat peringkat ketiga terbaik. Situasi ini menjadi serba sulit untuk Indonesia sebab peluang lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik mengecil kalau tidak boleh dibilang musnah. Indonesia kini menggantungkan nasibnya ke hasil-hasil pertandingan tim lain di grup A dan F dalam 2 hari ke depan. Bisakah Indonesia menciptakan keajaiban dan akhirnya mengisi slot posisi ketiga terbaik fase grup Piala Dunia U17 2023? Kita tunggu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.